Al-Nasar kembali memberikan kabar baik bagi para pendukungnya. Al-Nasar berhasil melanjutkan tren positifnya di Saudi Pro League 2023-2024. Al-Nasar berhasil mengalahkan Al-Hadoud 3-0 dengan Cristiano Ronaldo menyumbangkan 2 gol. Kali ini Ronaldo kembali menjadi bintang gol kemenangan bagi Al-Nasar. Laga Al-Nasar persus Al-Hadoud digelar di Al-Awal Park, Riyad, Sabtu 25 November 2023, dini hari waktu Indonesia. Tuan rumah langsung unggul sejak menit ke-13. Sami Al-Nasar membawa Al-Nasar unggul 1-0 lewat golnya. Sontekannya memanfaatkan umpan tarik Sultan mengirim masuk bola ke gawang. Unggul 1-0 membuat Al-Nasar kembali bersemangat, namun tak ada gol tambahan tercipta. Hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Al-Nasar bisa memperbesar keunggulan menjadi 2-0 dan Ronaldo menjadi bintang yang mencetak gol di menit ke-77. Menerima bola di kotak penalti, Cristiano Ronaldo mengontrolnya dan melepaskan syut dari sudut yang sempit. Bolanya melesat deras masuk ke gawang tanpa bisa dijaga oleh Kaifar Al-Hadoud. Gol kedua langsung dicatat Ronaldo 3 menit berselang dari golnya. Kali ini, pemain Portugal itu membuatnya dengan cara yang sangat spektakuler. Berawal dari umpan terobosan menyilang Al-Nasar, keeper Al-Hadoud keluar sarang mencoba maju menghalaunya. Bolanya kemudian mengarah ke Ronaldo. Dengan sekali kontrol, Ronaldo langsung melepaskan sepakan lob tinggi ke arah gawang yang kosong. Bolanya pun masuk, meski coba dikejar pemain Al-Hadoud, sehingga skor berubah menjadi 3-0 hingga laga berakhir. Hasil ini membuat Al-Nasar melanjutkan tren afiknya di Saudi Pro League dengan kini mengoleksi 34 poin dari 14 laga. Sementara Al-Hadoud di peringkatkan ablas dengan 10 poin. Al-Nasar dalam laga ini menurunkan sejumlah pemain seperti Tentu saja Cristiano Ronaldo, Abdul Rahman Gareb, Rahgit Najar, Sultan Al-Ghanam, Abdulela Al-Amri, Mohamed Al-Fatil, Seko Povana, Alex Teles, Anderson Taliska, Otavio, dan juga Sami Al-Nasar. Sementara di Kubu Al-Hadoud, menurunkan pemain seperti Lian Retawambe, Faulo Vitor, Ahwat Faradz, Andre Burka, Solomon Kirpvelia, Zaid Al-Alami, Hussein Al-Zabdani, Safir Godin, Florin Taneize, Juan Pedrosa, serta Alex Kolado. Tim Redaksi melaporkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV.